Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara Festival Capgomeh Kota Pontianak diharapkan dapat masuk ke dalam agenda kalender event Kalimantan Barat dan Nusantara pada tahun depan. Ketika festival ini sudah masuk dalam kalender event Nusantara, maka akan dipromosikan dan diberikan bantuan oleh Keman Parekraf. Festival Capgomeh 2575 Kota Pontianak yang dimulai dari tanggal 18 hingga 24 Februari 2024 berpusat di Jalan Diponegoro resmi dibuka pada tanggal 18 Februari kemarin. Dalam perelatan tahun ini tersedia lebih dari 60 stand yang diisi dengan kegiatan jual-beli kuliner, promosi produk, dan aktivitas lainnya. Walaupun rangkaian acara Capgomeh pada tahun ini tanpa iring-iringan naga dan barongsai, namun dapat memikat hati masyarakat hadir menyaksikannya. Dalam kesempatan ini, Kepala Disporapar Provinsi Kalbar, Windy Prihastari, menyarankan pemerintah Kota Pontianak mempersiapkan dan mengedukasi festival ini masuk ke dalam kalender event Kalbar dan kalender event Nusantara. Windy menjelaskan ada tahapan kurasinya. Karisma event Nusantara, ada tahapan kurasinya yang setiap tahun selalu kami sosialisasikan kepada kabupaten kota dan tentunya mulai dari sekarang harus dipersiapkan agar bisa masuk ke dalam event Kalimutan Barat maupun event Nusantara. Ketua Panitia Capgomeh 2575 Kota Pontianak Henry Pangestulim memastikan menindak lanjuti arahan tersebut dengan melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Ketua Panitia Arahan dari PJ Guhulur Kita akan tidak lanjuti dan kita koordinasi dengan pihak-pihak terkait termasuk wali kota salah satunya yang kita koordinasi ke depan lebih meriah lagi yang diharapkan oleh Panitia dan masyarakat Kota Pontianak. Ketua Panitia Capgomeh 2575 Kota Pontianak Henry Pangestulim melanjutkan tahun depan pihaknya bersiap menggelar festival Capgomeh dengan kemasan yang lebih meriah. Pihaknya berencana merancang replika naga sepanjang 100 meter. Ketua Panitia Capgomeh